Intro Dengan rahman Tuhan, saya akan membacakan Maska Pulantikan Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Alon Periode 2024-2029 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Maka pada hari ini Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024 Saya, Dr. Rahu Harmi Kristina SKM-Mkes Atas nama Ketua Umum Pengurus Provinsi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028 Bertempati Aula Kogdit Citra Hidup Tribwana Kalabahi Kabupaten Alon Melantik nama-nama tersebut Sesuai surat keputusan terlampir Sebagai Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Alon Periode 2024-2029 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan Serta membimbing segenap pengurus dalam mengembang tugas dan tanggung jawab Untuk mengembangkan organisasi profesi himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Atau Ahli Demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya Dan khususnya di Kabupaten Alon Kalabahi 4 Mei 2024 Ketua Umum Pengurus Provinsi Hakli NTT Mikael Johan S. Pakesan SKM MSI Selanjutnya saya akan membacakan Berita acara Pengukuhan Pelantikan Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Alon tahun 2024 Pengukuhan atau Pelantikan Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kabupaten Alon tahun 2024 Pada hari ini Sabtu Tanggal 4 bulan Mei tahun 2024 Bertempat di Aula COVID Citra Hidup Tribuan Akalabahi Saya Dr. Raku Harmi Kristina SKM Atas nama Ketua Hakli Provinsi NTT Mikael Johan S. Pakesan SKM MSI Selaku Ketua Umum Pengurus Provinsi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Periode 2024-2029 Dengan ini mengukirkan Ketua dan Pengurus serta anggota Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2024 Sampai 2029 Kabupaten Alon Semoga Tuhan yang Maha Esra Melibatkan berkat, kasih dan karunianya Serta ketabahan maupun kesabaran kepada segenap tenaga sanitasi lingkungan Kalabahi 4 Mei 2024 Yang mempengukukan Ketua Umum Pengurus Hakli NTT Mikael J. S. Pakesan SKM MSI Yang menyaksikan Kepala Dinasi Sertan Kabupaten Alon Atau yang mewakili Kemudian Pelat pengukuhan ini Akan disaksikan dan dikukuhkan juga oleh rohaniwan Agama Kristen Protestan Agama Katolik Dan Agama Islam Demikian berita pacaran pengurusan Sekian dan terima kasih Selanjutnya pengadatangan Selamat menikmati 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 Open Devocation Free Atau Bebas Stop Buang Air Industra Sembarangan SDBM Pilar 1 di Provinsi Besar Tenggara Tim Tepuk tangan lagi Untuk Tentu dengan Bantuan dari teman-teman yang luar biasa Momen bermatabat yang Terselenggara pada teman-teman Ini merupakan usaha dan upaya Sadar yang terencana Dalam mengingatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Awal Komitmen pengurus pusat Pengurus provinsi dan khususnya Pengurus Kabupaten Hakli Awal Merupakan sebuah kesatuan yang utuh Dan saling berintegrasi Yang dihukum dengan Branding tadi ya Kita sehatkan lingkungan Dan lingkungan sehatkan kita Sesuai dengan ilmu Tanda teknologi yang dimiliki Yang dihukum visi dan misi Pemerintah Kabupaten Awal Serta lebih khusus Memujudkan visi dan misi Hakli yang dirumuskan Dalam program dan kegiatan Strategis Hakli Yang diperlanjutan Peningkatan Percepatan Pemberdayaan Profesi Hakli Oleh karena itu Saya mengajak Para pemurus Kabupaten Hakli Alor Serta sejenak kita yang hadir Dari pada saat ini Untuk memaknai Moetung hari ini Dengan mencermati Dan memperhatikan Beberapa hal penting Sebagai berikut Yang pertama Marilah kita bergandengkan tangan Bersatu paru Membulankan tekat Untuk meningkatkan Kualitas ilmu pengetahuan Dan teknologi Di bidang kesehatan Pada semua elemen Baik pemerintah Suasta Masyarakat Agar mampu bersaing Dalam menghadapi Dengan globalisasi Menuju Transformasi kesehatan Tentu bersaing Dalam hal ini Bersaing Yang sehat ya Saat ini Saya juga Menekankan Disini adalah Tidak bisa Sanitasi Atau sanitarian TSM Bekerja sendiri Saatnya kita berkolaborasi Dengan profesi yang lain Tanpa profesi yang lain Kita juga Tidak akan bisa Menangani berbagai Pemasalan Yang kedua Bersama-sama Kembalikan sikap Kebersamaan Dan kekeluarga Kreatifitas Yang tinggi Kejujuran Yang tinggi Inovatif Dan dinamis Dalam meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat Khusususnya Di Kabupaten Tandor Yang ketiga Mengembangkan Sistem jejaring Informasi Kesehatan lingkungan Bersama Para pelaku Perbangunan Di bidang Kesehatan lingkungan Yang keempat Transformasi Di bidang Kesehatan lingkungan Meskinya Kita menggalakannya Tadi sudah Saya katakan Menggalakannya Secara berkolaborasi Efektif Efisien Pada semua Tata guna Bersedatunya Menular Dan tidak Menular Serta Penanggulan Stunting Yang saat ini Sedang Tingginya Dengan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dan sanitasi Sangat berkaitan Tentang Segenap Organisasi Profesi Di bidang Kesehatan Yang berkip Radik Kabupaten Alor Agar Secara Bersama-sama Menyatukan Dekat Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Sanitasi Lingkungan Yang handal Berkualitas Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Alor Kiranya Beberapa Hal Suntut di atas Dan Memberikan Energi Positif Dan Inspirasi Kepada Kita Semua Dalam Menjawab Berbagai Tantangan Dan Permasalahan Kesehatan Khususnya Di bidang Kesehatan Lindungan Yang Dihadap Di Masyarakat Di Berbagai Tempat Termasuk Kabupaten Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia Pada Hari ini Sabtu Tanggal 4 Mei Saya Ketua Umum Dan Selaku Dewan Pengurus Memberikan Tanggung jawab Penuh Kepada Saudara Ketua Bersama Pengurus Kepal Teknik Alor Untuk Melakukan Konsolidasi Integrasi Sinkronisasi 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 Terima